Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja Akhirnya, spoiler menguapi chapter terbaru Yaitu chapter 1080 telah keluar Jadi, bagaimanakah keseruannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi Langsung saja, mari kita mulai Intro Pada chapter 1080 kali ini berjudul Pahlawan Legendaris Seluruh chapter kali ini akan menggambarkan pertarungan sword Melawan bajak laut Kurohige yang terjadi di pulau bajak laut Hachinosu Dan beberapa anggota bajak laut Kurohige yang ada di sana adalah Siryu, Afalo Pizarro, Vas Kosot, dan San Juan Wolf Dan pada chapter kali ini diumumkan secara resmi Bahwa adalah pengguna buah iblis Dimana Afalo Pizarro dikatakan memiliki kekuatan mengendalikan pulau Lalu, Vas Kosot memiliki kekuatan mengendalikan alkohol atau minuman keras Dan San Juan Wolf memiliki kekuatan ia membuatnya bisa menggelembung Sementara itu, beberapa anggota sword Pertama adalah Hibari Seorang penembak Jitu dengan sniper buatan Dr. Vegapang Lalu, Prince Gross Ia memiliki kekuatan lumpur Hmm, apakah mirip dengan Karibol? Dan Kujaku, yaitu cucu dari Osuru memiliki kekuatan untuk menjadi cambuk Kemudian dikatakan juga berkat kepopulerannya Hadiah kepala Kobe, burunan bintang 5 adalah 500 juta beri dari Cross School Lalu, di sana kita juga melihat sedikit flashback Dimana kita melihat Kurohige melakukan negosiasi dengan pemerintah dunia Untuk menjadikan pulau bajak laut sebagai negara milik pemerintah Namun, Aokiji mengatakan Bahwa itu adalah hal yang mustahil Pemerintah mau bernegosiasi untuk anggota sword Dan pada akhir chapter, Monkey Digap muncul Dan langsung menghantam pulau bajak laut dengan tinju berlapis haki Dan menghancurkan banyak bangunan di sana Hoho, sungguh chapter yang sangat luar biasa meriah Cukup banyak fakta menarik yang bisa kita bahas di sini Dan jika dilihat-lihat Chapter ini mirip dengan chapter 1079 Yang menunjukkan kekuatan luar biasa sans Namun, kali ini dilakukan oleh pahlawan angkatan laut Jadi, mungkin sekian dulu video untuk kali ini Silahkan tulis pendapat dan koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah Jadi, kami diskesope dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!